Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari barung youtuber Terjuang di semesta Semua bicara Tenggis Yusuf Mansur dan Nadiem Makarim ya Pengusaha Gojek Dan Yusuf Mansur pengusaha Paytrend Paytrend itu aplikasi pembayaran elektronik itu ya Tapi sebelum saya teruskan ini Bagus ini pembahasan itu Membandingkan Yusuf Mansur dengan Nadiem Makarim belum ada Youtuber-youtuber yang paling hebat belum ada yang membahas Termasuk Revli Harun kek Siapa lagi? Fadlison kek Gak bisa dia membahas Membandingkan Nadiem Makarim sama Yusuf Mansur Kalau pengen tahu di subscribe dulu ya Mau soleh Jangan pelit-pelit dalam hidup subscribe Terus di like, di share ya Kenapa Waktu kemarin Apa namanya Pemilihan Pilpres dulu Kok Yusuf Mansur gak bela Prabowo Tapi dia bela Jokowi Bisa gak jawabnya? Saya bisa insya Allah Kiro-kiro Kira-kira Saya bukan ahli Keahlian saya dua Saya itu ahli donat Yang kedua saya ahli Kubur ya Gak usah marah Santai Ece ya Saya sebenarnya Mau ketemu Pak Buspo di Solo Diajak sama itu Darso Arif Gak pernah ketemu Banyak pertilpon Tapi saya gak bisa ke Solo ya Mohon maaf Pak Buspo Wardoyo Dan mohon maaf Pak Darso Arif ya Karena Saya kalau jalan sedikit Masih sesek nafas kan Masih dalam proses pemulihan Infeksi paru ya Anggap aja ini Lewat ini kita silaturhami ya Lewat Youtube Jadi Kenapa Pertanyaan Kenapa Yusuf Mansur itu Tidak Mengeblok Ke Prabowo Dan Dia Satu panggung Dengan Jokowi Waktu kampanye Kan ada itu ya Foto-fotonya Sebentar Saya Ngeblok Prabowo Ombela Prabowo Bikin video Prabowo Sampai 100 video Karena saya gak kenal Prabowo Tujuannya Dan saya juga gak suka politik Tapi saya mau memblok Prabowo Karena untuk Mengembangkan channel Pesantren Ojo Lali Yang belum dikenal Dan saya pun tidak kenal Dan saya bikin video Tentang Roki Gerung Itu 30 Dan saya bikin Video tentang Prabowo Itu 100 Dan insya Allah Berkembang ya Kalau pengusaha Seperti Yusuf Mansur Pasti dia gak mau ambil risiko Terlalu tinggi ya Pengusaha itu Orang yang penakut Sebenarnya Dia lebih Lebih cari aman Bagaimana melekat Pada kekuasaan Ya kalau Prabowo itu Menang ya Ya kan Kalau kalah Dia sebagai pengusaha Jadi Berbahaya Dia jadi musuh politik Ya dari Dari Ya begitulah ya Dari penguasa yang menang kan Tapi Yusuf Mansur Memang dia Cukup Pandai bermain ya Dia ngeblok ke Jokowi Yang memang saat itu semua Ini kan ada Sebagai incumbent ya Sama dengan Nadiemak Karim Untuk ngembangkan gojeknya Saat itu dia langsung Merapat ke Jokowi Dan Jokowi Langsung Mencaplok Dalam tanda petik Menggait Nadiemak Karim Dibawa kemana-mana Sampai ke Amerika Karena Bisa dijadikan Satu argumentasi Politik Bahwa Nadiemak Karim Kan bisa menciptakan Lapan kerjaannya Itulah yang Diciptakan oleh pemerintah Setelah menggandang Nadiemak Karim Menciptakan Lapan kerjaan Bagi banyak orang Lewat gojek Padahal Gojek itu Melanggar aturan Sejak awal Sudah di Challenge ya Oleh Orang-orang perubahan sendiri Bahwa motor itu Bukanlah Angkutan manusia Tapi Diangkutan barang Tidak boleh membawa Manusia Di belakang joknya itu Ya kan Tapi aturan itu Bisa dikalahkan kan Oleh kekuasaan Jadi Nadiemak Karim Pintar dia Merapat Kepenguasa Untuk mengembangkan Bisnisnya Sehingga berkembanglah Bisnis gojek itu Dan diubah Peraturan-peraturan itu Bahwa motor Boleh sekarang Dipakai untuk Mengangkut manusia Jadi Rule of game-nya Aturan permainnya Di Di apa Diubah oleh Nadiemak Karim Dengan cara dia Merangkul Kekuasaan Yaitu Pak Jokowi Waktu itu Nah itulah yang dilakukan Oleh Isof Masur Gimana untuk Mengembangkan Paytrend Paytrend Sehingga bisa Diakui Dia harus Merangkul pemerintah Dan akhirnya kita tahu Akhirnya Paytrend itu Sebagai lembaga Atau institusi Atau Usaha Atau aplikasi Pembayaran Elektronik Itu akhirnya Dapatkan Ijin kan Dari pemerintah Kita lihat Isof Masur Duduk Bersama Dengan Presiden Wakil Presiden Ma'ruf Amin Itulah Jadi politik Selalu Satu koin Koin punya Dua sisi mata Uang Yaitu Politik Dan bisnis Kalau bisnis Pengen maju Itu Harus dekat-dekat Dengan penguasa Itu kira-kira Dan itulah yang dilakukan oleh Para taipan-taipan itu Dia gak mungkin Memuasa Penguasa Setiap penguasa Pasti dia akan Rangkul Dan kalau bisa Dia jinakkan Saya Yudhik Romoko Tukang donat Dari parung Itu bertertuah Di semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan kesabaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai Dikerjakan lagi Hari ke-46 Masjid 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 6 Masjid 6 Suwada Pesantren Tafisal Quran Jalali Pak Datang itu Paso ya 100 berapa 122 2000 Kalau yang ini Kemarin Dukan taso ya CAB 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 90 Saya pikir taso Orang ujangnya kaget Kenapa? Pas sabli 140 Pas mau pas sabli Dimana? Gak tau di toko mana Dia? Nah terus Kok mahal? Kok murah? Kok murah ya taso yang ini? Di pusatnya Di pusatnya Pas mau saya beli 140 lho pak Tidak bisa orang Duduk disini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudhub Rambut Saya Yudhub Rambut Saya Yudhub Rambut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hari ini hari ke 46 Hari ke 46 Membanyakan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tafiswa Al-Quran Julali Dan Allah izinkan untuk diteruskan Memangunannya dengan Wasilah Dari para donatur Di lima benua Yang sudah mengirimkan dananya Kembali Jazakumullah Khairan Kasiran Semoga Kehancaran tetap Allah anugerahkan Kepada kita semua khususnya Dalam membangun Masjid sehingga orang bisa Menyembah Sujud menyembah Allah Dan Di dalam hadis Rasulullah S.A.W. S.A.W. Dijanjikan siapa yang Membangun masjid Di dunia Maka Allah membangunkan Sebuah rumah Di surga Karena itu Untungan terbesar Ialah ketika kita Menginvestasikan Dana tenaga Pikiran Untuk Membangun Rumah Allah Yaitu Masjid Di atas Muka bumi Yaitu Masjid 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 Pesantren Tafis Al-Quran Ocelali Assalamualaikum Warahmatullahi Lagi tes pak Udah bening nih pak Semur Keluar airnya Keluar airnya Pasang Nangkeran Terima kasih telah menonton 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 Semesta Alhamdulillah 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 Saya sehat Terima kasih telah menonton 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 Jezakumullah Khairan Kafiron Dan kita akan mulai Sama seumik ini Sumur senilai Sumur Pur ya 98 juta Murwakaf Dan juga bahan-bahannya Sangat sederhana saja Dinding dari pesantren ini Kira-kira Satu setengah meter ya Kotak beli tuburan 8 x 12 Ada tempat dudunya Dan atasnya Tidak permanen Dari sepandik saja Supaya cepat langsung Dipakai untuk orang-orang di sekitar situ Untuk sujud Untuk ruku Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan program ini mungkin Akan selesai Akan selesai Santren Tafis Al-Quran ini Yang sangat sederhana Supaya cepat dipakai Supaya cepat manfaat Mungkin paling ramah Dua bulan Insya Allah Dengan izin Allah Para penonton Di lima benua bisa Lomba-lomba Untuk memberikan Wakafnya Amal jariahnya Baik berubah keramik Berubah seman Berubah Spandik Berubah Besi cakar ayam Dan lain-lain Kamu akan terima Insya Allah Dengan nomor rekening Yang baru Yaitu BSI Bang Syariah Indonesia Nomornya masih nomor lama 1 012 656781 Sekarang ada kode bank Yang berubah 451 Itu yang kedua Itu yang pertama Yang kedua Nomor rekening yang kedua Yaitu BJA Bagi yang memiliki BJA 700 511 68 21 Semoga Dengan partisipasi Semua penonton Buna-buna Pesantren Tafisal Kurang Ojo Lali Dan sekaligus Tempat sholat Entah namanya masjid Entah namanya Sholat Tapi cepat Supaya lekas Dipakai dalam waktu Satu bulan Setidak-tidaknya selesai Pada tanggal 29 Agustus 2021 Insya Allah Cukup 30 hari Bisa Menjadi tempat yang sangat bermanfaat Dan mengalirkan Pahala Jari yang terus-menerus Mengalir Sampai Hari Berbangkit Yaitu sampai Selesaianya alam Bersah Alam menunggu Di Alam gubur Sampai Tiba Alam Kebangkitan Di hari kiamat Insya Allah Pahalanya akan terus mengalir Bagi siapa saja yang Membangun Satu Masjid Satu tempat Sujud Tempat Buku Yaitu masjid Yang kami namakan Masjid 6 Syuhadaan Dalam Satu lingkungan Santren Tafis Al-Quran Ujrali Di atas Tanah Wakaf 8 Kali 12 Insya Allah Terima kasih Jazakumullah Khairan Semoga Allah Membalas Memajariah Bapak Ibu Kakak Adik semua Dengan Pahala Yang berlipat Ganda Insya Allah Perbaikilah Niat Ikhlaskan Allah Dan yakin Yakinlah Allah itu Maha Tahu Apa yang kita Kerjakan Meskipun Tidak Ada Pekasnya Di sisi Manusia Saya di Pramukot Tukang Dementri Pramukot Tertuah Di semesta Fasbir Sobran Jabilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Bertakwalah Kepada Allah Sesuai dengan Kemampuan Anda Masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi